Selain itu kita juga dibebankan oleh pekerjaan-pekerjaan kantor untuk membantu mentor lah sebenarnya Biar maksudnya mentor kami itu juga baik kayak biar kalian tuh ngerti apa sih gimana secara kerjanya Dari pekerjaan di perusahaan atau di perkantoran jadi gak hanya tentang riset 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 Halo Sobat Bio yang ada di rumah dari Sabang sampai Merauke kembali lagi di Podcast Boising Series di Siamme Biotop Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa nih cantik-cantik imut-imut Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu ya kita boleh perkenalan dulu dari mbak yang mana ya dari mbak yang kerudungan dulu deh Halo semuanya, perkenalkan aku Alegra Aku disini dari divisi LSO atau Lahan Suboptimal Dan aku berasal dari Universitas Menjadi Semarang Aku NSO, ingin banyak Aku nih, aku kenalin aku Christine Frizen Dato You can call me Kitin, Kitin aja ya, gak usah Christine terlalu panjang Aku berasal dari Politeknik Pertanian Negeri Payakubu di Sumatera Barat khususnya Namun aku asli dari Pekanbaru Riau gitu, kuliahnya di Sumatera Barat Seperti yang luar biasa, jadi kita kedatangan tamu yang berjarak jauh ya, Jawa dan Sumatera Berarti ini kita ada Alegra dan Kitin Kita pandangnya Alegra dan Kitin lagi ya Oke, sebelumnya nih, ini kan Alegra sama Kitin ini diundang sebagai tamu spesial nih Di Wiatrop sebagai peserta MSIB Base 6 ya Kalau boleh tahu tuh, mungkin Sobat Bio gak ada yang belum tahu nih MSIB itu apa sih? Mungkin boleh jelasin dulu gak sih, sedikit aja ya? Oke, coba? Alegra boleh, Pak Peh Kalau dari apa sendiri ya, emang MSIB itu kan awalnya dia dalam memperkenalkan kegiatannya MSIB itu gak terlalu terkenal itu Jadi emang bagi barang mahasiswa itu masih hal yang baru Tapi kalau dari sudut pandang aku, biar lebih gampang dimuerti aja MSIB itu kayak sejenis kampus melajak yang dia itu sama kayak MBKM Atau PIGEL, kalau misalnya kita kebanyakan sebut sekarang Tapi bedanya kalau MSIB ini, dia itu sistemnya dikelola oleh Kemedikbud sendiri Jadi pemerintah dari kementerian-kementerian itu langsung turun tangan untuk menangani MSIB ini Dan kita juga, ngerang-ngangang nih, di MSIB ini kita juga dapat uang saku yang lumayan Jadi bagi beberapa mahasiswa itu sangat menarik minat ya untuk mendaftar di MSIB gitu sih kalau ada yang Oh, jadi kayak kerja gitu ya? Iya, bener sekali Itu semua mahasiswa bisa daftar? Atau ada seleksinya? Semua mahasiswa boleh daftar dari berbagai universitas Tapi emang nanti ada seleksi yang diperuntukkan Jadi gak semua mahasiswa bisa gabung ke mitra-mitra tertentu Tapi nanti dari Kemedikbud itu juga ada seleksi Terus baru nanti dari mitra juga ada seleksi Oh, itu ada pilihan gitu gak? Dari mahasiswanya ada berapa pilih? Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga? Kalau buat MSIB sendiri ya, kalau buat tahun ini Yang batch 6 itu ada 22 mitra Jadi kita boleh mendaftar ke 22 mitra Itu mentoknya Dan kita juga dibebasin buat bisa mendaftar cuma di 16 atau 10 Tapi itu maksimum 22 gitu Dan kita bebas mainnya yang mana? Ya, bebas, bebas banget Kalau dari Kitin sendiri ada tambahan? Mungkin sama ya Cuma menurut Kitin itu lebih sederhana tuh MSIB itu memang gimana kita dilatih untuk mempersiapkan diri sebelum kita masuk dunia kerja Karena emang kan pada dasarnya tujuan dari kita berkuliah itu Selain untuk menambah pelu diri, menambah ilmu dan adanya Embel-embel Apa namanya tadi? Jadi gelar di belakang lama itu juga adalah mempersiapkan diri kita untuk kerja I see, berarti teman-teman dibolehin di list 22 pilihan Kalau boleh tau nih, biotron itu ada di pilihan ke berapa sih? Aduh Dari siapa nih? Dari Tau dulu deh, ini nilai Sebenarnya kalau Kitin nggak nge-play ke 22 itu Emang salah nih, kayak ngerasa itu penyesalan terus Seharus bener-bener kayak nggak memanfaatkan kesempatan 22 mitra itu Kitin hanya nge-play itu sekitar 8 mitra Tuh Wow Mitra doang Dan itu, eh nggak, nggak nyampe 8 posisi dengan 4 mitra Oh, bener Nah, di setiap mitra itu Kitin sampe 2 posisi Dan itu cuma 3 mitra yang lulus Dan yang sampai tahap FGD itu cuma 2 mitra Dan biotron itu sebenarnya terakhir sih Sebenarnya kalau jujur ya, di Kitin itu biotron emang terakhir Karena Kitin cari-cari itu nggak nemu Dan itu juga hasil dari saran temen Karena kita nge-mantung kan bingung, aduh ya apalagi ya Yang sesuai dengan kita nih, khususnya kan Kitin Agri Bisnis ya Di pertanian tuh apalagi nih yang sesuai biar nggak linjur, biar nggak lintas jurusan Temen bilang, ini adanya si Amiwa Biotrop Khususnya di posisi praktisi pertanian perkotaan berkelanjutan Dan lahan su optimal Kita juga ada orang lain, karena ada juga belajar itu kan di pertanian Membeli tentang dasar-dasar ilmu tanan dan segala macemnya Jadi ada juga ngambil 2 posisi Dan Alhamdulillah yang lulusnya di PPB Sesuai banget nih sama Cacop banget Jadi kayak mikir pilihan terakhir Tapi yang paling tepat gitu Semper kemarin bingung juga sama Ada juga di tempat lain tapi di perkebunan Jadi mungkin emang takdirnya di sini gitu Walaupun pilihan terakhir, karena takdir kita di sini gitu Walaupun terakhir ya Emang yang terbaiknya di sini? Emang yang terbaiknya di sini? Nggak nyesel nggak? Nggak nyesel nggak? Nggak nyesel Kalau aku, aku daftarnya deh ke 22 mitra sih Aku pulin Melanfaatkan ya Iya, karena kan juga rekomendasi dari ksating Banyak juga yang saya bilang Ksating kan tuh kayak nyaranin Udah 22 mitra aja Karena emang syukur-syukur ada yang nerima Kalau ada yang ada gag, gitu kan Jadi kayak aku, yaudah aku daftar ke 22 mitra Terus di-outrope mungkin urutan ke belasan Belasan ya? Karena emang benar yang dibilangin gitu ya Nggak kan Iya benar Biotrop itu kategorinya itu aku nggak tahu kenapa Tapi nggak ketemu Kalau misalnya dicari berdesentar atau kategori Oh gitu Iya, jadi kayak kategori kita mau apa nih Misalnya naik pangan atau industrial Itu nggak ada yang ke Biotrop Jadi beneran harus terus kita Iya, ya, 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 ya Saya tahu yang bener Bener, 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 gitu Jadi kayak kita ketutup ya mungkin Udah, kebanyakan emang di akhirnya ngambil Biotrop Oh, berarti kalau ini kan tahu Biotrop dari cutting? Dari temen Oh, temen juga yang sama-sama Oh Ternyata dia nggak lulus Sebenernya saya ngebahin banget Jadi kayak Sasso Selalu banget Maafin aku ya, aku nggak tahu Dia yang nyaranin Kalau dia nggak lulus Pertanya yang nggak lulus MSB ya temennya Nggak lulus sampai tahap wawancara Kita sama-sama nih Tahap wawancara bedaan Beda Sif Beda ronde gitu lah Dia duluan terus saya siang sore gitu Dia nggak lulus Pas pengumuman yang nggak lulus itu sedih banget Kita berlima nih sama-sama sampai tahap wawancara Tapi yang lulus saya doa Sedih sebenernya Campur aduk saya sedih, saya senang ya Super overthinking juga gimana Apa nggak usah ngambil ya? Iya Di Bogor sendirian Supermingger juga kan jauh gitu Hmm, I see Kalau ada tahu Biotrop dari temen juga? Enggak, tata tingkat Oh ya, tata tingkat Tata tingkat aku tadi saya punya Biotrop Oh, MSB juga MSIW juga Tapi, waktu dulu kan masih ada yang bagian laboratorium Jadi dia masuknya ke situ Karena kan kimia juga ya, aku juga kimia Terus, kalau misalnya sekarang kan emang nggak ada Jadi aku ngambilnya cuman Cuman ngambil di LSO doang Hmm, I see Jadi kan, berarti tahu Biotrop dari Kati Dari temen Sebelumnya itu berarti kan riset-riset sendiri Nggak, nggak tahu tuh apa sih Karena kayaknya orang kalau nggak riset sendiri Jadi nggak tahu tuh Biotrop itu apa gitu Before, after atau first impression kalian ke Biotrop itu apa sih? Misalnya kayak di webnya gini Oh ternyata pas datang, ah beda Boleh ceritain nggak? Iya, aneh dulu Kalau misalnya aku sih abis tahu nih dari Kati Oh ada Semi Biotrop Aku pertama itu emang udah nge-riset dulu Karena Kati-kati aku ini cukup dahat sama aku Jadi aku udah nulisin namanya Semi Biotrop Tapi setelah udah menulis nama ini Barukan aku nge-riset Nah perbedaannya apa sih? Kalau misalnya dari website Mas nyatanya Mungkin lebih ke ekspetasi beban yang di Itu ya, yang diberikan Mungkin kalau misalnya di website Apo tuh masih cuman ngertinya kayak Oh Semi Biotrop tuh kayak perkantoran biasa Yang memang bebannya ya Kayak waktu dulu aku magang di perusahaan juga Iya pernah juga Jadi kayak Oh berarti nanti cuman ngikutin mentor Ataupun disuruh-suruh ini gitu gitu kan Terus ternyata waktu udah di realitanya nih Waktu magang Itu ternyata kita bener-bener dibebasin Dan diselepas itu Dan kita dikasih beberapa topik yang emang Awal itu kita nggak tahu Kayak oh ini gimana sih? Ini apa sih? Ini gimana sih? Gitu-gitu Akhirnya kita kayak yaudah Melakukan terus-terusan bimbingan sama mentor Terus kita juga bisa berdiskusi secara kelompok Karena kan emang kita lebih kasih topiknya itu Berdasarkan kelompok kan Terus juga Selain itu kita juga dibebankan Oleh pekerjaan-pekerjaan kantor Untuk membantu mentor lah sebenarnya Maksudnya mentor kami itu juga baik Kayak biar kalian tuh ngerti Apa sih gimana sih cara kerjanya Dari pekerjaan di perusahaan Atau di pertantoran Jadi nggak hanya tentang Riset-riset Riset-riset Mesti Bahkan diajarin tentang administrasi Iya benar-benar Dan itu agak kaget nggak? Kayak Aduh kok gitu sih? Atau nggak temennya ada di FSCB Apa? di batch lain Atau di perusahaan lain Yang gue kayak gitu kok Iya Sumpet banding-bandingin nggak sih? Iya karena kalau di Mita lain Temenku tuh ada yang Gue kok nggak terlalu terikat sama administrasi pertantoran Aku nggak diajarin hal itu Aku cuma fokus disini ya Cuma sesuai bidang aku doang Tapi Kalau misalnya disini kan kayak Diajarin semuanya ya Jadi benar-benar pikiran tuh Aku penuh banget dengan berbagai macam Hal-hal yang Ya emang relate Tapi ya bebannya beda juga gitu Ya kan Tapi kayaknya itu mungkin akan jadi hal-hal Yang terbaik sih buat kedepannya Dia kayak Tau dari Hino ya Restratis Bahkan kerjating juga Itu yang mau Ada tambahan? Yes? Kalau dari aku ya Before afternya ya Aku malah eksploitasi aku nih berat banget Ternyata nggak Aku mau mikir kayak Bos Sumantra sekeras itu ya Iya Aku mikirnya kayak Oh ini Samalnya mikir ini tuh kayak perusahaan Ternyata kita Aku searching lagi Ternyata ini mitra Yang Dia lebih ke edukasi gitu Kita nggak ada output yang dikeluarin Cuma output yang berbentuk bisnis ya Nggak ada Dia lebih ke edukasi Outputnya tuh lebih ke edukasi gitu Jadi kayak mikir Ini kayaknya emang bakalan berat deh Gitu Kayak ternyata nggak seberat itu Karena mengingat ini adalah lembaga besar yang memang Gabungan dari beberapa negara Se-Asia Tenggara gitu kan Jadi kayak mikir Aduh ini berat Tapi ketika dijalanin kayak Wah I'm fine gitu Ini having fun banget nih jalaninnya Kita Sama Gendang Ale Kita dibebasin banget Kita kayak Yaudah Bahasa Jawanya gini Lu jalan aja sendiri gitu Tapi Dari awal masuk Emang kita dikasih gambaran Tujuh topik Itu PPB tuh dikasih tujuh topik Sebelum UTS kita dikasih materi-materinya Namun setelah UTS kita ke mini project Jadi kita fokus ke mini project aja setelah UTS Bener-bener kita kayak Yaudah mentor ngasih kesempatan Ngasih kepercayaan Kita gerak sendiri gitu Jadi sekarang aku bener-bener ngerasa kayak Enak banget sih disini gitu Bener-bener enak buat kita Kayak mbaknya nanya kan Kalau ngebandingin gitu Nge-compare sama temen-temen Nama SIB juga gitu Memang mereka bilang Kayak kita tuh sering cerita-cinta juga Mereka iri Kiri-kiri jalan ke Gimana Aktiviti tiap hari gitu Aktiviti kita ceritain Mereka bilang kayak Ya enak banget disitu gitu Aku disini aja tuh kadang Lombor sampe jam 10 Masuknya jam 6 Enggak ada yang kayak gitu Bener-bener kayak capek banget Sudah bener kita tuh di lingkungan kerja yang keras banget kan Aku bilang aku masih jam 8 Sabtu minggu libur Wih enak banget gitu Cuti bersama Kita juga cuti Kita cuti Kita cuti juga Jadi mereka mikir kayak Wih seru banget sih aku Kenapa sih gak apply disitu Wow Dan sekarang ada sih sedikit keinginan Kayak Kenil sih jadi stop disini Ah stop Oke Oke Adem juga kan Bogor Adem Jawa Adem daripada Sumatra Iya kalau dimana Sumatra ya Udah ya Ya lagi adem Ukur doang ini tapi Apalagi puncak kan Iya Enggak ke puncak Udah Kanan semua di ini ya Jawa semua ya Enggak dong El mana aja kalau boleh tau Aduh kan kalau aku jamu nih Boleh nih yang Oh iya Kalau aku mana ya Udah Udah lah Puncak Bandung Oh Bandung Sampai Bandung sih gue Sampai Bandung Jakarta Cuman comot-comot Jakarta Barat Ke Jakarta Selatan gitu Udah pernah juga Ke Jakarta Barat Ke Jakarta Selatan Jakut Udah pernah juga Tapi yang satu tempat doang gitu Kayak ke PIK Ke Blok M gitu doang Bareng-bareng temen juga Mungkin kan Kita banyak-banyak cuti ya Yang mana cuti ya Nanti sayang banget Kalau nggak liburan Nggak-nggak pergi Nge-explor gitu Kalau hal-hal ini kan udah asli sini ya Udah Nggak memang mau Nah Saya juga nggak tau Ada rezeki lagi nggak nih Kemungkinan ke Pulau Jawa lagi Ntar rezeki nya Di Sumatera doang Tapi Kalau biotrop Ayolah Komode saya Oh isi ya Jadi orang ke Bandung Udah Puncak Yang penting puncak Dekat banget ya Nanti ya bener-bener orang Jakarta pun Banyak yang bawa ke puncak Ke Bandung Udah main jauh sih Itu Berarti ke tempat temen gitu ya Nggak juga Kita nge-lelis aja gitu Oh sama nggak Bener-bener pengen ya Libur lama kemarin Berarti sama temen-temen MSB Temen-temen MSB juga Oh bener-bener nggak nggak saudara ya Iya bener-bener Kita tuh kayak nggak ngerasa sendiri sih Iya Kayak ngerasa punya keluarga Khususnya Aku ya yang jauh dari Sumatera Kayak ngerasa Yaudah nggak sendiri Awalnya takut banget Takut banget mbak Bener mikir kayak Aku lulus sendiri nih Kita masuk sama-sama berlima Apa lulus sendiri Aku Berani nggak ya gitu Di Bogor sendiri Jadi ternyata Ketemu temen-temen yang juga care Welcome gitu Jadi Yaudah Asik aja Ya dari Sumatera juga banyak nggak Ternyatanya Terus ketemu Banyak mbak Dan ternyata tuh kita nggak ngerencanain Satu kosan tuh Sumatera semua Kok gitu? Wow Itu aku ngisi Sebaik banget Itu kita ngejanjian bener-bener kayak Kamu dari Sumatera? Iya aku dari Medan Oh aku dari Padang juga Satu lagi dari Padang juga Bener-bener kayak Yaudah kita ketemu bareng Yang di bawah Ada yang dari Medan juga Ada yang dari Riau juga Ternyata gitu Koknya kayak Yaudah Bener-bener kayak Udah sefrekuensi dari awal Iya bener Kayaknya dari led nih Baya sebelah dengan Gak ada klasiknya Ya bener Gak ngefes Banyak apa-apa Oh di semester Oh di semester Kira-kira-kira Tapi kayaknya Sobat Bia belum tahu Tadi Di Bekasi Pepe ya Di Bekasi Itu nggak capek Wih Aduh Bisa membayanginnya nih Cope-cope Ya bener Capek Capek emang dari Kan aku basicnya Hobi ya Aku hobi kayak Naik mountain Touring sebagainya Jadi emang Waktu Pepe Berapa jam ya? Dua jam Waktu ngeliat kan Terus berapa ya Kilometernya? Aku menangnya tuh Ya cuma 30 km Tidak 51 km Wow Juga nih Terus waktu aku Liat Max kan 1 jam 45 menit ya Yaudah deh Coba dulu Coba dulu Pepe Kalau nggak kuat Yaudah nanti Lepkos gitu Ternyata kuat ya? Akhir kuat sih Riders 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 Tapi Panti tengah-tengah Sempet kepikiran nggak Lepkos deh Capek? Mungkin kepikiran kelas tapi kayak Lupa Nge-nep aja deh Nge-nep di ini deh Nge-nep di situ deh Tapi aku ya dari awal MSIB Sampai akhir ini Aku nge-nep cuma 3 kali Dan itu karena emang ada Sampai banget Hal field trip Karena kan di LSD juga nggak ada field trip kan Jadi ya udah Itu baru kayak nge-nep deh Eh dateng jam 6 pagi Iya Makasih kan Ya udah Strong woman banget Ya nggak tuh nggak tuh banyak nih Gila tinggal 4 bulan Atau 5 bulan ya? 5 bulan Hampir bulan Mereka banget Alay kelai Fun fact sih buat sobat biaya yang ada di petasi Juga boleh retail Sini Ngomong tentang MSIB Kita belum bahas tentang divisi Kayaknya Oh Divisi MNSO sama PNPB Itu aku jelasin nggak sedikit Tentang divisi-divisi Yang diambil apa sih Yang dikelajarin Notari apa yang dikelajarin Oke Siapa dulu? I don't know Boleh Oke Kalau misalnya di LSO itu Ada Sebutannya ya Kayak lahan suboptimal Dimana kita jadi praktisi Untuk pengelolaan lahan suboptimal Itu pastinya Nah di LSO itu banyak banget yang dipelajarin Maksudnya Walaupun Orang awal memikirnya kayak Lahan suboptimal Oh cuma ngebahas tanah Gitu kan pasti Tanah Lahan yang Handus Atau sebagainya Ternyata dari LSO Kita ngebahas tentang Oh gimana sih cara Buat si lahan ini tuh biaya subur lagi Oh nggak cuman nganamin NPK Kok nggak cuman senyawa kimia Dan lain sebagainya Kita ngeladarin Yang namanya biologinya Kita mengambil Fungi lah Atau cendawan lah Sepora yang nanti dipasukkan ke tanah Itu kita mempelajari tentang koriza Terus kita juga Belajar tentang Bakteri apa sih yang ada di lahan suboptimal Yang bisa nih buat Membuat tanaman itu makin produktif Kita juga belajar tentang Bakteri pelarut fosfat Salah satunya Terus Kita juga Membuat Pupuk Pupuk organik Dan pupuk hayati Yang di outputnya Itu nantinya kita pengen Tanamannya itu bisa berkembang dengan lebih baik Dengan nutrisi yang juga lebih baik Di pupuk yang kita buat Gitu kan Terus Kita juga Ngebahas tentang Restorasi perairan Dimana itu tuh juga Ternyata nyambung Di lahan suboptimal Karena kita Mempelajari tentang ekologi perairan Jadi restorasi perairan tuh Kayak misalnya kemarin Waktu kita juga Feltripkan ya Ke Cirata Nah itu juga Mengambil Sub dari Restorasi perairan Dimana kita melihat nih Gimana sih caranya Buat Buat tahu Itu tuh airnya bagus apa enggak sih Masih bagus atau enggak sih Walaupun udah ada banyak warga disitu Buat Buat apa Buat perdagangan Makanan Sayuran Di tengah-tengah waduk Yang kita juga baru tahu kemarin Terus juga Kayak Gimana sih caranya buat Tahu Unsur-unsur apa sih Yang udah terkandung nih Perbedaannya dari sebelum dan sesudah Kita juga tahu cara buat teknik sampling air yang gak Cuma ngambil air dari waduk Tapi ada tekniknya juga loh Kayak gitu Terus Kita juga kayak mau pelajari tentang Produktivitas lahan yang tadi apa bilang Terus konservasinya Gimana kita Walaupun kita memperbaiki lahan Kita juga harus mikirin tentang Konservasi yang terjadi Konservasi yang akan timbul Apa namanya Resiko-resiko yang nantinya Kalau kita perbaiki lahan Bisa Bisa Membuat lingkungan sekitar itu Jadi Rusak gak sih Gintang Kita juga harus mikirin itu Terus juga Kita juga Melakukan Berbagai Macam Upaya Yang ditujukan Untuk membuat Tanah-tanah Atau lahan-lahan Yang ada di Indonesia itu Bisa berkembang Untuk menjadi lebih baik Kayak reklamasi Terus Restorasi Terus rehabilitasi Yang kita Yang kita tekankan Itu di situ sih Kayak gitu Pengetah detail banyak-banyak Iya Makanya Kayak Jadi orang awam itu Kayak gue cuman Gue cuman tentang LSO itu banyak Gitu Kalau boleh tahu itu relate sama Perkuliahan Atau ada matkul di kuliah Kalau Di LSO sendiri Itu Beragam Beragam jurusat Mulai Kan pasti orang lu Cuman mikirnya Oh ilmu tanah Yang pasti masuk Ternyata ada kimianya Biologinya Kimia masuk ke Pupuk organik Pupuk hayati Terus juga BPF Apa tadi Bakhti Terus biologinya itu apa Mikorizanya Kita mikirin tentang Seporanya Terus Ada yang dari geografi Yang buat PENTA Dimana PENTA ini Ditujukan untuk melihat Perbedaan dari tahun ke tahun Daira tambang itu gimana Ituannya Apa Reklamasinya itu berlangsung Baik atau enggak Kayak gitu Terus kita juga Ada dari teknik Pertanian Ngebuat atau ngerancang Yang namanya Fermentor Alat Fermentor Yang nanti akan digunakan Untuk bioaktifator Dikompos Atau pupuk Ya pupuk organik gitu Terus Juga Masih banyak lagi sih Yang kayak Emang lihat Terus ada juga proteksi tanaman Yang buat Melihat pertumbuhan tanaman Dari si mikorizanya Dan lain sebagainya Karena juga kita kan Ketan ke tanaman Yang kayak gitu sih mbak Jadi beragam ya Beragam ya Beragam ya Benar-benar Benar-benar Walaupun beda-beda Bisa Iya Itu sama juga dengan PT Hampir sama sih mbak Cuman Kita topiknya tuh Lebih kayak Benar-benar Urban agriculture Dimana caranya Kita menerapkan Pertandian Di perpataan gitu Tapi tetap berkelanjutan Jadi kita ada Kita ada tujuh topik Mungkin diantara semua divisi Kita topik terbanyak Ya itu Oh gitu Topik complicated lagi nih Sebenernya complicated Cuman kalo untuk saya pribadi Ya karena memang itu kan Sesuai dengan jurusan Jadi semua saya sudah Mungkin yang saya masih Awam tuh terkait Aquatic Aquatic itu masih awam banget Jadi kita tuh ada Tujuh topik Diantaranya tuh ada Indroponic modern Terus Edible mushroom Jamur pangan Kemudian juga ada Pertanian presisi Kita juga ada Apa namanya Komdev Community development Kita ada belajar komplek juga Community development Ada juga Diseminasi informasi Termasuk ya Diseminasi informasi Kemudian itu Aquatic Atau aquatic Itu tadi Jadi Sama seperti Ali juga Memang berbagai macam jurusan nih Cuman Hampir semua kita relate Khususnya kayak Saya kan agribisnis Dan banyak juga Ada sekitar 4 orang Kita tim agribisnis Jadi kita tuh Kemarin diminta Pak Dir untuk Menganalisis Analisa usaha tani Dari budidaya Ikanila Tapi kita komparasi Antara pakan Buatan dengan Pakan komersil Jadi Ada teman-teman Yang dari perairan Juga ada Dari UB Dari perairan Dia fokus ke aquatic Di budidayanya Bagaimana pertumbuhannya Laju pertumbuhannya Dengan pakan Komersil Dan pakan Seperti itu Kemudian untuk hidroponik Nah ini Ada teman saya Di tim hidroponik Ada yang dari Agrotech Ada yang dari Agribisnis Ada yang dari Teknologi pangan Ada yang dari teknologi industri Jadi memang kita campur-campur Memang bener Tapi Memang itu Enggak jauh sih Enggak terlalu sulit Enggak selesai Enggak selesai Enggak selesai Itu Kayak kita mikir ya Ada yang tan Ada yang paham Ada yang tidak Jadi kita di mix Di combine gitu Jadi bisa saling tukaran ilmu Gitu Ada yang ilmu tanah juga Dari UGM Jadi Oh, ada ilmu tanah juga Ada ilmu tanah juga Tapi ini Gak masukin Dia masuk ke kita Di bioenzim Di hidroponiknya Gitu Jadi memang Kita dari macam-macam Tapi kita combine Jadi Bisa seri ilmu Jadi ntar ada yang Dia biasa dilep juga Jadi kita nge-lep juga Unsur-unsur di dalam Bioenzim tadi Mungkin seperti itu mbak Gak jauh-jauh beda sih Menarik-menarik Tidak pun beda Sama juga ya Iya Tapi kalau boleh tahu Berarti kalian selama 4 bulan ya Empat Empat atau empat bulan Itu tuh Jadwalnya gimana sih Timelannya gitu Kayak Kalian belajar terus kah Tiba-tiba bikin Apa-apa project Dan hasilin di showcase gitu Atau gimana Biar kebayang nih siapa tau ada yang Batch 7 Batch 8 Kalau untuk PPB Kalau untuk PPB sendiri tuh Sejauh ini Dari awal kita masuk Kita fokus ke 7 topik tadi Kita pelajari 7 topik tadi Kita praktik juga Kemudian kita ada Penilaian atau Ujian Itu di UTS Setelah UTS Kita fokus ke mini project Yang Tetap terkait dari 7 topik tadi Jadi kita tuh kebagi menjadi Berapa ya Hidroponik Presisi Terus Jamur Agribisni Sama Koponik Jadi kita terbagi menjadi 5 kelompok 5 kelompok mini project Jadi kita fokus ke Penelitian nih Kita lebih ke riset Kita lebih ke riset Dari 5 topik ini Setelah UTS Kita bener-bener dilepas Kita jalani mini project Mungkin nanti Sekali 2 minggu Sekali sebulan Kita lakukan 1F Dengan mentor Jadi kita presentasi Sejauh apa pergerakannya Nanti ada evaluasi Disampaikan Kemudian kita Kerjakan lagi evaluasi tersebut Baru kita Presentasi lagi Kita present lagi Laporan lah Istilahnya laporan lah Iya Laporan gitu Sejauh mana Mini project yang sudah kita kerjakan Wow Sampai ya berarti ya Jadwalnya Jadwalnya Sampai Sampai Dan tadi Teman-teman menyampilkan Di showcase tadi ya Iya bener Semua mini projectnya Iya bener Berarti selesai semua ya Aduh sedihnya sebenernya Antara sedih Sehala-senya Terhadu banget Kita bisa sampai Saat ini selesai Dan Kita akan berpisah Hari kapan sih? Besok Terusak Sebenarnya mulai mobilisasi Setahal 25 Selasah Oh Sudah depan Berarti kayaknya pada liburan ya minggu ini ya? atau ada-ada yang pulang? kamu sudah pulang ya? enggak, i'm good to go balik ke UNES kalau aku mobilisasi nya tambah 30 gitu udah anggar sih harus ini kayaknya makrap dulu lah semua iya sih, iya nih, harapannya gitu kita tetap punya orang nih, bisa berarti gitu soalnya sejauh ini kan kita makrapnya cuman diketnya per divisi gitu ya kita gak ada yang per 60, per 4 divisi tapi lu kan pernah gak sih bikin acaranya bareng-bareng 60? bukan dari biotropnya ya? bener-bener, luar biotropnya oh betul, karena emang kan jadwalnya susah ya mbak? aktar divisi kan kayak walaupun itu juga susah ya? iya, gak ada itu iya, bener iya, bener free kita free, mereka masih lembut iya tapi ada lu masih risa walaah ya, ada beberapa hari lain bisa lah minggu ini digaskat udah badan mbak LSU udah ada ini juga kan? field trip juga itu juga udah ada juga susah sih iya, makanya tadi mungkin kumpul terakhir farewell-nya tadi biar show field showcase tadi kumpul ber 60 itu di welcome sama showcase lagi iya, welcome showcase terus ada juga yang disemenasi oh iya, kuliah gabungan tapi antar divisi pasti kenal kan ya? antar luar divisi sedikit banyak sedikit banyak dan semua oh halah tapi kalian selalu gak di hilang tapi kalau boleh tahu ada cerita paling lucu yang gak bisa di dilupain gak sih? cerita lucu yang kayak cerita lucu yang kayak eh juga kalau gue ceritain nih gitu atau horror atau ceritanya gak bisa dilupain ada sih mbak banyak, banyak banyak yang horror nih? kalau horror kalau horror mungkin gak ada sih kalau dari saya cuma temen-temen ada pernah oh gitu temen-temen pernah cerita dan gitu horornya di atas dia dekat HCD oh terima kasih iya banget ada memang temen satu cuman dia bilang setelah itu kita emang bingung kan kenapa dia tuh kayak pucet banget dia gak cerita awalnya dia gitu cuman kita notice dia kenapa kenapa dia bisa kayak pucet banget diem biasanya dia kan gak sediem gitu makanya dia bilang kita paksa cerita dulu kalau gak dia gak mau cerita seorang cewek? cewek mbak kan kita denger banget tuh sama budang yang udah sabar hasilin itu ah.. kantor kita kan denger banget budang gitu itu sih kalau cerita horror kalau lucunya banyak pas kita lagi nyikat di kolam tuh ada yang jatuh kecebur ya itu sih lucunya misalnya saya saya sih saya pernah juga mulai itu cuman bertemu iya enggak lu gak cuman gak saya sendiri iya enggak lu gak ada juga ada dua orang juga cuman saya dia kecebur dari atas kalau saya tuh di bawah di bawah pas turun kan luar sewa dan kita nyikat tuh kan jadi pas turun tuh pake bud rupanya licin kepleset kebanting sakitnya gak seberapa malunya iya enggak mana ada pasif juga ada pengajarnya juga jadi saya aduh malu banget untung gak di water untung saya simpan hp saya kalau cuma di water saya malu nih di share itu gak kalah dilupain sih itu paling gak apa-apa keren kepleset iya iya kalau dari LSO kepleset juga enggak kepleset kalau dari LSO horornya juga ada tapi kita bukan di gue kita berbagai macam ya kita ada di beberapa tempat gulet-gulet gulet 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 LSO pada kan anak-anaknya pengennya merjainnya itu terlalu fokus ya jadi gak ada itu ambil storynya itu bantan gitu jadi kayak di tempat coffee oh iya kayak itu temen aku ada yang ngeliat sampe bener-bener nyata banget tau temen juga di hawar randi viva lady yang perempuan di nance terus di ruang jati juga ada iya kalau di ruang jati tuh gak ngeliat secara konten tapi emang tapi emang temen aku ada cowok yang digangguin jadi kayak dia membuka pintu padahal pintu yang jati tuh kan kertasnya bayang tau mungkin kita kalau angin tuh kencang puting beliau baru mungkin bisa ini kayak anginnya tuh kecil banget tapi bisa lah buka pintu yang tadinya tuh pintunya rapet iya udah ditutup rapet sama temen aku dan itu tuh gak cuma sekali kalau sekali oke make sense atau betulan gitu atau mungkin ada angin sampe ini sampe tiga kali jadi kayak dia buka tutup dan itu anginnya tuh gak ada kalau manusia pasti ngerasain dong anginnya kencang itu gak ada kayak gitu sih ya kayak gitu kayak ngeripi mas he? kayak gitu jam 5 lewat ini gak apaan gak tata saya gak tata oh oh banyak mas nilaman ini emang emang kok diperlukan ada ya? ada tapi aku kan sebelum di rombak jadi bagus lah ya sekarang tapi setengah bagus juga pernah ada aduh dikenal sama dari ini security yang merah diceritain kak aku ngunciin pintu dia ceritakan bener-bener liat ada yang lewat gitu lewat terus pas dicari gak ada pas dibalik lagi tuh kayak terlihat lewat wujudnya gak tersendal dia kofi kanarik bener-bener disitu disitu kan dia nyebrang dari perves itu terus lalu lalu terus balik lagi habis kerja disana lagi awal besok namun deh oh my god kalian akan meninggalkan tempat itu tapi kami masih disini baru sebenarnya kita gak mau cipas bata yang banyak iya kita gak mau agak nyesel sih gak cek sui tadi enggak kenapa kita enggak 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 oke i see eh enggak 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 jako bern Britann tapi anak-anak jael sih iya lemeng jodoh jodoh malt 생각이 ini orang-orang jadi loh eehh iya 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 tapi sampe mentor ga dengan DJ DJ bahaya itu iya 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 seru banget cerita-ceritanya sampe ada cerita horror walaupun saya ga disolainya ya mungkin teman-teman boleh nih kita closing statement nih tiba-tiba closing statement aja closing statement ya ya udah malam yang luar yang sama ini kan tentang MSIB nih dan mungkin biar-apa akan ikut lagi di batch-batch 7 8 90 atau apapun lah kalau masih ada ya jadi grand Colli butet mungkin teman-teman boleh mengajak sobat Biyo sobat pria yang ada rumah yang mau ikut kayak ayo ikutan ga mau kan pluszone oh gitu mungkin boleh diajak sobatnya yang ada di rumah dika göreverei oke, nanya ngilih dulu ya atau mau mempromosikan divisi-divisinya boleh oke, ada batuk enggak? enggak, enggak enggak ada batuk, enggak ada ada durasi, enggak ada oke, kalau halo Sobat Bio aku Kitin dari Divisi Praktisi Pertanian Trap-Trap Kelanjutan dari Siamia Biotrop aku mengajar teman-teman Sobat Bio semuanya untuk tetap join, join with us di Siamia Biotrop, khususnya kalau enggak salah itu kita ada program agang yang lainnya, Mbak apa ya, program-program? Capstone let's join with us, karena PPB, khususnya PPB nih, kita tuh memang lebih asik kita enggak se... sekolini, Canton, LSO gitu, kita tapi lantai gitu jadi, mungkin satu aja dari aku, enggak terlalu banyak it's not just about IQ but it's about ICAN jadi, karena sesuai dengan apa tangan dari awal, aku berpikir kayak aku, ini bakalan berat tapi ternyata ketika aku ada keinginan untuk melakukannya aku mampu, seperti itu, jadi itu aja sih dari aku terima kasih nanti dan dan itu spontan itu itu enggak 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 Halo, saya selanjutnya, aku Alegra aku dari divisi LSO dan aku mau ajak anak-anak Sobat Bionni buat ikut dan gabung ke Siamia Biotrop khususnya buat divisi LSO walaupun harus komunikasi tapi kalau misalnya dengan TDI pekerjaan nih wah pasti banyak banget reputemen yang mau narik sosial video waktu saya ada wakam di LSO karena kita pengamannya banyak banget dan juga aktivitas-aktivitas yang ada tuh bener-bener bikin itu bener oke nih, buat kita tadi LSO aja nonton bulan uang kerja tuh aduh maaf terus waktu itu buat kata udah mijak ya tadi ada, kenapa ada sih oke deh, kalau udah liapul memanfaatkan aja waktu sebaik mungkin dan jangan pernah merasa rabu buat ngelantah karena kalau kita rabu kita bakalan pernah ngelantah kita bakalan kebikin, setuju banget oke, ini kan ada 2 divisi ya sebenernya ada 5 ya follow sama iya, bener-bener, tapi ya 4, 4, 4, 4 berarti 2 lagi ya, silahkan cari lagi, focus oke ya maksudnya ya tetap tarik ya asal gak pulang setengah 6 aja oke, seru banget nih sobat bio, jadi sobat bio yang ada di rumah yang masih penasaran tentang MSIB Best Friendly, ini udah dijelasin detail banget LSO sama PBB PPB, sorry tapi yang 2 lagi bisa lihat di Xiaomi Betop lebih detailnya oke, makasih banget nih teteh-teteh, tadi mau dipanggil teteh-teteh teteh-tetehnya yang udah hadir disini jauh-jauh dari Sumerang dari Sumatera, jauh banget semoga gak hissel matang di bio top dan ajak adik-adik kelasnya yang bingung boleh dibawa ke bio top di pilihan pertama ya itu paling bener itu paling bener 100 minit pertama jangan di luar sana semua dan jangan ada lagi ya lupa-lupa, berarti mereka akan mau jodoh disini oke oke, sobat bio, kita udah di pohujung podcast ini seru banget kita ngobrol sama 2 narasumber orang biasa saya Ala Safira, saya pamit undur diri dari podcast ini selamat pagi, semangat pagi, bye-bye bye-bye bye